Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada OPPO A17K kasus awalnya adalah lupa kunci layarnya sama pemilik ponsel ini dilakukan hard reset kemudian ternyata juga lupa akun Google-nya sehingga ponsel tidak bisa kita atur sampai ke tampilan menu hanya berhenti pada tampilan memverifikasi akun karena lupa email Google-nya maka akan kita bypass dan untuk bypassnya kita membutuhkan kartu SIM untuk kartu SIM-nya kartu biasa saja tidak harus aktif yang penting kartu SIM-nya masih bisa terbaca oleh ponsel tersebut langsung saja kartu SIM kita pasang pada ponselnya dan kita tunggu sampai kartunya terbaca tidak harus kartu yang aktif, tidak harus muncul sinyal selanjutnya kita hubungkan juga ponsel ke jaringan internet menggunakan Wi-Fi kemudian kita kembali ke halaman sambung dengan Wi-Fi pastikan ponsel terhubung ke Wi-Fi dan kita pilih logo lingkaran dengan huruf I di sebelah kanan jaringan Wi-Fi-nya lalu kita pilih menu kode QR Wi-Fi disini kita pilih lagi bagikan lewat berbagi terdekat kemudian kita tunggu sebentar kita pilih aktifkan sekarang kemudian di bagian bawahnya ada tautan perlu bantuan untuk berbagi kita klik tautan tadi sampai masuk ke halaman bantuan kita pilih menu titik 3 di pojok kanan atas kemudian kita pilih lagi bagikan artikel sampai muncul saran aplikasinya dan disini kita pilih aplikasi pesan kemudian kita pilih pesan baru lalu kita ketikkan nomor 112 untuk target pesannya kita pilih kirim ke 112 dan pada bagian teks di bagian kolom pengetikan pesan kita hapus semua kita ganti dengan URL YouTube yaitu www.youtube.com harus kita ketik seperti ini ya www.youtube.com kemudian kita kirim pesan lalu kita klik URL youtube.com-nya dan kita pilih menu buka URL dan ternyata disini aplikasi YouTube-nya minta update bagaimana cara mengatasi agar aplikasi YouTube ini tidak minta update maka kita harus mengulangi melakukan hard reset kita matikan dulu ponselnya tekan volume atas dan tombol power lalu kita matikan selanjutnya kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan tekan dan tahan kedua tombol tersebut ketika ponsel sudah menyala kita lepaskan tombol powernya dengan tetap menekan dan menahan tombol volume bawah sampai ponsel ini masuk ke tampilan pilih bahasa pada recovery mode kalau sudah masuk ke tampilan pilih bahasa lepaskan tombol volume bawahnya lalu kita pilih menu English selanjutnya kita pilih menu format data kemudian kita masukkan kode verifikasi ada 4 angka disini kemudian kita pilih menu format dan kita tunggu sampai proses wiping-nya selesai kalau sudah selesai muncul notifikasi data formatted kita pilih ok maka ponsel akan restart selanjutnya ponsel ini akan melakukan loading yang lumayan lama masalah mengenai YouTube update ketika kita melakukan bypass akun Google atau FRP pada ponsel OPPO ini ini beberapa kali dialami teman-teman dari mana aku tahu karena di video tutorial sebelumnya banyak yang komen ya ketika melakukan bypass akun Google atau FRP pada ponsel OPPO ternyata aplikasi YouTube minta update maka cara untuk mengatasi aplikasi YouTube update tersebut adalah dengan melakukan head reset ulang melalui recovery mode oke sekarang loadingnya sudah selesai kita lanjutkan lagi proses bypass FRP-nya dan langkahnya kita ulangi dari awal dari sini kita pilih bahasa sampai ke halaman sambungkan ke Wi-Fi nanti kita akan masuk lagi sesuai dengan langkah yang kita lakukan di awal video tadi oke untuk kartu SIM-nya pastikan masih terpasang pada ponsel ini selanjutnya kita sambungkan lagi ponsel ke jaringan internet menggunakan Wi-Fi kita tunggu sebentar sampai muncul Wi-Fi-nya kemudian kita hubungkan ke salah satu jaringan Wi-Fi yang terbaca di sini dan kita tunggu sampai ponsel ini terhubung ke jaringan internet kemudian kalau sudah tersambung seperti ini kita klik lagi logo lingkaran dengan huruf I di dalamnya kemudian kita pilih lagi kode QRWiFi kemudian kita pilih lagi bagikan lewat berbagi terdekat lalu kita pilih lagi aktifkan kita tunggu sebentar ya masih loading di sini maklum Oppo A17K ini memang sedikit lambat loadingnya oke kita pilih aktifkan kemudian kita pilih tautan perlu bantuan untuk berbagi sampai masuk ke halaman bantuan selanjutnya kita tunggu lagi ternyata tetap sabar ya ini masih ada tampilan loading di sini kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai selanjutnya kita kembali memilih menu titik 3 di pojok kanan atas layar ponsel ini kemudian kita pilih bagikan artikel dan untuk saran aplikasi membagikan artikelnya kita pilih menu pesan kemudian kita pilih lagi pesan baru dan untuk nomor kirim pesannya kembali kita ketikkan angka 112 kemudian kita pilih kirim ke 112 lalu teks yang ada pada kotak pengetikan pesan ini kita hapus semuanya dan kita ganti dengan url youtube lagi yaitu www.youtube.com selanjutnya kita pilih menu kirim pesan kalau pesannya sudah terkirim bisa kita klik url youtubenya kemudian kita pilih menu buka url maka sekarang aplikasi youtubenya sudah tidak meminta update lagi dan di bagian bawah layarnya akan muncul keterangan open by browser disini untuk browsernya kita pilih chrome saja ya kemudian akan terbuka aplikasi browser google chrome pilih terima dan lanjutkan kemudian kita pilih lain kali jika ternyata aplikasi chrome browsernya for close kita bisa ulangi untuk membuka aplikasinya lagi sampai chrome browser bisa berjalan sempurna ini keluar otomatis lagi ya kita coba jalankan ulang oke langsung kita klik di bagian kolom url di bagian atas chrome browsernya lalu bisa kita ketikkan kata kunci magelang spasi flasher spasi frp atau teman-teman bisa gunakan website bypass frp lainnya jika di website magelang flasher terlalu banyak iklan kemudian akan muncul hasil pencarian di google seperti ini kita pilih yang paling atas magelang flasher frp bypass frp android dan kita tunggu sampai terbuka halaman website magelang flasher kemudian kita pilih open setting menu mengenai website magelang flasher yang terlalu banyak iklan ini sebetulnya sudah kita sampaikan ke tim website tetapi tampaknya belum di respon maklumnya channel magelang flasher tidak dikelola satu orang saja ada empat tim yaitu tim service hardware tim website tim channel youtube dan tim service remote semuanya mengerjakan bagiannya masing-masing oke kita kembali ke open setting menu lagi kita klik sampai masuk ke menu pengaturan dari ponsel OPPO A17K ini selanjutnya kita akan coba untuk mereset ponsel ini ketika sudah masuk ke menu pengaturan jadi kita coba untuk scroll ke bawah dan kita masuk ke bagian pengaturan sistem kemudian kita masuk lagi ke bagian cadangan dan reset kemudian kita pilih reset ponsel ternyata tidak bisa kita reset ponsel ini maka kita akan gunakan cara lain kembali ke menu awal pengaturan kemudian masuk ke bagian layar awal dan layar kunci selanjutnya kita pilih lagi di bagian tata letak layar awal maka ponsel akan masuk ke tampilan menu namun ponsel belum terbypass sampai disini kita akan menjalankan aplikasi clone phone untuk menjalankan aplikasi tersebut kita masuk ke bagian alat bantu ini dia untuk folder alat bantunya lalu kita jalankan aplikasi clone phone dan kita juga akan membutuhkan ponsel lain sebagai helper yang selanjutnya ponsel ini kita sebut ponsel helpernya untuk ponsel helper ini kita juga akan menginstall aplikasi clone phone di dalamnya di Playstore lalu kita install aplikasi OPPO clone phone untuk ponsel helpernya kita gunakan bebas ponsel apapun selanjutnya pada handphone OPPO A17K yang terkunci akun Google ini kita akan sebut sebagai handphone target pada handphone target kita selesaikan dulu semua perizinannya dan pada handphone helper kita tunggu sampai mendownload aplikasi OPPO clone phone-nya selesai setelah aplikasi clone phone pada ponsel helper berhasil terdownload langsung kita jalankan dan kita akan menghubungkan kedua ponsel ini pada ponsel target kita pilih menu ini adalah perangkat baru kemudian karena disini aku menggunakan ponsel Samsung maka kita pilih menu Android lainnya kemudian setelah itu kita tunggu sampai muncul QR kode pada ponsel target kemudian pada ponsel helper kita pilih scan kode QR kemudian kita aktifkan semua perizinannya sampai muncul tampilan kamera kemudian kita lakukan scanning ponsel helper melakukan scan ke ponsel target kemudian kita aktifkan lagi perizinannya sampai dengan selesai disini memang membutuhkan beberapa kali mengaktifkan perizinan sampai kedua ponsel terhubung kalau sudah terhubung kita pilih berikutnya pada ponsel helpernya kita akan mengirimkan file untuk melakukan bypass akun Google dan file yang kita kirimkan adalah file yang ukurannya kecil saja bebas file apapun nanti akan terdeteksi ukuran filenya sesuai dengan yang muncul pada tampilan handphone helpernya kebetulan disini untuk file yang paling kecil adalah file pada bagian log panggilan hanya berukuran 1,20 KB langsung kita pilih dan kita pilih berikutnya lalu kita pilih saya memahami dan kita klik mulai migrasi kita tunggu kedua handphone ini selesai mentransfer file kalau sudah selesai transfernya kita simpan dulu handphone helpernya pada ponsel target kita pilih menu selesai saat migrasinya juga selesai pilih tombol kemudian berikutnya kemudian kita pilih lewati saja kemudian selesai dan ponsel ini sudah berhasil kita bypass akun Google nya tinggal kita lanjutkan mengatur sampai ke tampilan menu selamat datang di ColorOS kita pilih mulai ponsel Oppo A17K yang tadi terkunci akun Google atau FRP sudah berhasil kita bypass dengan mudah tanpa menggunakan komputer dan tentu saja gratis kita akan cek dulu ya di pengaturan kemudian tentang perangkat kebetulan ini adalah Oppo A17K yang masih menggunakan Android versi 12 dan metode ini bisa kita gunakan pada Android versi terbaru terima kasih sudah menyimpan video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati